Halo teman-teman selamat datang di channel Anto Wahyu Atmojo Oke teman-teman gimana kabarnya hari ini semoga tetap diberikan kesehatan ya supaya kita tetap bisa jalan-jalan Oke kali ini saya pengen ngajak teman-teman untuk melalui atau melewati underpass baru yang ada di kota wates Sebenarnya underpass ini tidak baru-baru banget ya sudah sekitar sebulanan lalu jadi cuman saya baru kesempatan lewat kali ini Nah kali ini saya memulai perjalanan dari lampu merah di sekitaran terminal wates Dari lampu merah ini nanti saya akan menuju ke patung kuda atau patungnya ageng serang Yang ada di depan itu nanti Nah ini lampunya sudah hijau teman-teman Saya akan belok ke arah kanan agak serong ke kanan Jadi di kota wates ini kan banyak sekali perlintasan-perlintasan kereta yang sepidang dengan jalan Jadi memang sangat dibutuhkan sekali underpass-underpass macam ini untuk mengurangi kemacetan pada saat lalu lintas tinggi Nah di depan itu sudah nampak patung kudanya Patungnya ageng serang Saya akan ambil ke arah kiri Ini lampunya sudah hijau Saya akan ambil ke arah kiri Masuk ke jalan Brigjen Katamso kota wates Oke masuk ke jalan Brigjen Katamso Ini kira-kira pukul 12 siang jadi jalanannya tidak terlalu rame Nah kita sampai di perempatan Kalau ke kanan tidak boleh ya itu cuma satu arah Kanan itu kalau tidak salah jalan di Ponegoro Jadi arah yang dari perkantoran-perkantoran Pemda Oke sudah hijau Saya akan ambil yang lurus teman-teman Masih di jalan Brigjen Katamso Cuma ini jalanannya agak menyempit sedikit ya Saya itu sebenarnya jarang juga lewat sini Jadi agak takut kalau salah arah Arahnya salah Oke saya ambil lurus masuk ke jalan stasiun Kita ikuti saja ya arah kendaraannya Ini agak memutar jalannya Nah itu kendaraannya sudah benar ya arahnya Nah kita sampai di pertigaan Saya akan ambil ke arah kiri Masuk ke jalan Pangeran di Ponegoro Di depan itu nanti ada tetek sepur Atau perlintasan ril sepur Perlintasan kereta ya Ada ril sepurnya ada palang pintu kereta apinya Nanti saya akan memutar sedikit Terus masuk ke arah kanan Masuk ke jalan kemiri Nah underpass tersebut Nanti ada di jalan kemiri itu teman-teman Nah disini ada putaran ini sedikit Karena nanti ke depannya Perlintasan ini akan ditutup sepertinya Nah kita masuk ke jalan kemiri Ini kalau ke kanan ke jalan Jogoyudan Ini kemarin jalan yang sempat viral ya Jalan baru yang ada di Kota Wates Cuman saya baru persampilan sekarang nih Melintasinya Emang benar-benar lebar dan Bagus sekali ini jalannya Buat Jalan-jalan sore atau jalan-jalan pagi itu enak sekali Nah saya akan mengikuti jalanan ini ya teman-teman Jalan baru ini Oke sebentar lagi kita akan sampai di underpass baru Di Kota Wates ini Nah di depan itu sudah nampak ya underpass barunya Ukurannya ya tidak terlalu besar sih Cuman muat Dan mobil muat Kalau truk yang gede gitu Kemungkinan Tidak muat ini Nah kita barusan melewati underpass yang baru Kita akan menyusuri jalan ini Dan ternyata tembusnya adalah di perkantoran Kompleks perkantoran-perkantoran Kota Wates ya Nah disini Ya kalau disini saya sudah beberapa kali sih Lewat Oke teman-teman sekian dulu eksplorasi saya melewati underpass Wates yang baru ini Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya Semuanya Terima kasih sudah menonton dari awal tadi sampai akhir Dan tunggu video-video saya yang lain Terima kasih teman-teman Sampai jumpa